Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, hari ini saya akan merangkum alur cerita film horor yaitu I Always Know What You Did Last Summer Dikisahkan perayaan 4 Juli di sebuah kota kecil Broken Bride, daerah Colorado Amber dan pacarnya Colby, peserta teman-teman mereka, Zui, Roger, dan PJ Mereka membuat prank dengan urban legend di kota itu, yaitu nelayan sang pembunuh Sayangnya, tanpa sengaja, suatu insiden malah menewaskan salah satu teman mereka dengan prank tersebut Mereka pun berjanji untuk mengubur rahasia itu Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini Agar berkembang dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video horor update dari saya Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out Scene dibuka dengan Amber dan pacarnya Colby, berserta teman-teman mereka, Zui, dan ketiga teman lainnya Yang sedang berjalan-jalan ke sebuah wahana wisata malam Di sana, mereka bercerita tentang urban legend nelayan pembunuh Colby menambahkan bahwa setiap tanggal 4 Juli, sang nelayan berkeliaran dengan memegang pengait yang tajam Tidak sampai di situ, mereka pun menceritakan kengerian bahwa nelayan tersebut menculik orang-orang dan membunuhnya Karena bosan mendengar hal tersebut, Amber berniat memainkan permainan untuk mendapatkan sebuah boneka Yang dijaga oleh sang pria bernama Lance Tapi sang pacar Colby cemburu melihat Amber dan Lance mengobrol Tak lama kemudian, seorang laki-laki dengan skateboard datang menghampiri mereka Ya, pria ini adalah PJ, sahabat mereka PJ sekaligus saudaranya Lance PJ menceritakan dia datang bersama ayahnya sang polisi Amber pun bergegas menggabadikan momen kebersamaan mereka Saat mereka sedang asik berfoto Sang nelayan datang mengejar mereka sehingga berhasil mengejar PJ di atas gedung Sedangkan Amber dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan kengerian di bawah gedung Sang nelayan terus memburu PJ Sampai akhirnya PJ berhasil kabur dengan melompat dari atas gedung menggunakan skateboardnya Amber, Zui, dan Colby bergegas lari karena mereka mengetahui bahwa sang nelayan akan kembali memburu mereka Ternyata pria dibalik kostum nelayan itu adalah Roger Roger bekerjasama dengan Amber, Colby, dan Zui untuk melakukan prank kepada PJ Mereka puas tertawa dan senang karena telah berhasil melakukan prank tersebut Roger mengatakan pengait ini hanya beli dari eBay Amber pun menanyakan kemana sekarang PJ pergi, kemana dia Saat mereka mencari PJ, mereka menemukan kerumunan orang-orang serta polisi Setelah mereka mendekat, dengan sangat terkejutnya Di sana terdapat PJ yang sudah tewas karena badannya tertusuk besi setelah melompat dari gedung Mereka semua shock dan lari dari tempat itu Bahkan mereka menyalahkan satu sama lain, Amber berkata kita harus ke kantor polisi Roger pun menegaskan ini adalah sebuah kecelakaan Akhirnya tak ada satupun dari mereka untuk berniat pergi ke kantor polisi Karena mereka takut akan masa depannya nanti Kobi memutuskan kita harus tetap bersama-sama dan merahasiakan hal ini Mereka pun mengucapkan janji sumpah rahasia meninggal bersama kami Secret die with us Secret die with us Secret die with us Lalu membakar kostum nelayan itu Satu tahun kemudian, Amber yang masih merasa bersalah berkunjung ke makam PJ Sesampai di rumah, ia pun masih teringat tentang kebersamaan PJ dan teman-temannya Rasa bersalah yang besar tidak dapat dipungkiri dari diri Amber Sampai-sampai dalam tidurnya, ia selalu memipikan PJ Tiba-tiba HP-nya berbunyi dan Amber mendapatkan 50 SMS Menurut Amber, ini SMS dari Colby karena tidak menerima putus dengannya Setelah dibuka, ternyata SMS tersebut semua berisi Kesokan harinya, Amber mendatangi Zui yang sedang berlatih band di sebuah studio Zui pun sempat mengatakan dia sedang menulis lagu yang sama dengan teks SMS itu Dan Zui mencurigai bahwa yang mengirim SMS itu adalah Colby karena putus dari Amber Tapi Amber masih tidak yakin Akhirnya mereka pergi ke tempat Roger Amber meyakinkan bahwa ada seseorang yang mengetahui apa yang mereka lakukan waktu itu Setelah perdebatan cukup panjang, mereka kembali berjanji untuk menutupi rahasia ini Lalu Amber dan Zui pergi menemui Colby Sampai di sana, Zui beradu mulut dengan Colby Seperti kita duga, Colby menyangkal bahwa dia tidak mengirim SMS kepada sang mantan Tak lama kemudian, Colby melihat suatu tulisan yang sama Teror pun dimulai Kesokan harinya, saat Amber bersepeda Tiba-tiba banyak pecah dan mengharuskan Amber untuk pulang menaiki gondola Di dalam gondola, Amber dikagetkan karena dia melihat sang nelayan Lalu nelayan itu menyerang Amber dengan memecahkan kaca Singkat cerita, Amber menceritakan kepada Colby dan Zui Amber sempat mengabadikan kejadian itu Tapi Colby menyangkalnya itu sangat tidak mungkin Seorang naik di atas gondola dengan ketinggian 50 kaki di udara Amber pun berkata, yang melakukan ini seseorang yang dekat dengan PJ Sehingga menghukum kita Scene berpindah ke Roger yang sedang diburu oleh nelayan Sudah kita duga, nasibnya tidak akan selamat Ia pun tewas Selang kemudian, Amber, Colby dan Zui sampai di tempat Roger Mereka menemukan Roger yang sudah tewas Mereka pun mengikuti jejak di mana darah itu menetes dan menuju ke suatu tempat Mereka menemukan pengait beserta secari kertas yang menyatakan bahwa Roger bunuh diri Lalu secara tiba-tiba mereka didatangi oleh Deputi Hafner di lokasi tersebut Mereka pun menceritakan apa yang terjadi Deputi Hafner berkata Apapun yang kalian pikirkan, saya harus tahu Sesampai di rumah Amber, mereka dikegetkan dengan lantai yang ditaburi oleh potongan-potongan foto Akhirnya mereka menemukan potongan foto itu Mereka pun menyadari bahwa ini bukan perbuatan Roger Roger pun tidak bunuh diri Melainkan dibunuh Kesokan harinya, tanggal 3 Juli, mereka menemui Lance Saya ingatkan kembali Lance adalah sepupu PJ yang waktu itu berada di tempat kejadian PJ terbunuh Mereka pun datang hanya untuk memastikan dan mengungkapkan bahwa besok 4 Juli tepat 1 tahun kematian PJ Mereka yakin yang membunuh Roger adalah sang nelayan Lance pun berkata, kemarin ayah PJ yang sekaligus pamannya datang ke sini untuk meminta suatu hal rahasia Mereka terteguh lalu meninggalkan Lance Saat mereka makan di sebuah kape, mereka melihat Sheriff Davis yaitu ayah PJ yang sedang memperhatikan mereka Mereka semakin curiga, siapa di balik ini semua? Saat Sheriff Davis menuju mobil, dia mendapatkan secarik kertas bertuliskan Kami mengetahui apa yang kamu lakukan di musim panas ini Berhentilah Sebelum orang-orang mengetahuinya Ternyata yang mengirimkan kertas itu adalah Colby yang bersembunyi di balik sebuah mobil Ternyata itu adalah sebuah mimpi Lalu ia mendapati gitarnya yang sudah rusak Di tempat lain, saat Amber hendak akan pergi Lance mengetahui apa yang mereka lakukan di hari itu Karena PJ sebelumnya mengungkapkan kepada Lance Lance, ini adalah bagian permainan teman-temanmu dengan ide Colby Amber sontak kaget dengan apa yang Lance katakan Dan ia menemukan tulisan di motor Lance, you know Amber berpesan kepada Lance agar berhati-hati Dan prank yang dilakukan di masa sekarang itu bukan perbuatan Amber dan teman-temannya Scene berpindah ke Colby yang sedang berenang Tiba-tiba kakinya dijerat oleh sang nelayan Mereka pun berkumpul kembali untuk mengungkapkan siapa di balik semua ini Mereka mencurigai dua orang yaitu Deputi Hafner Yang saat itu tiba-tiba ada di tempat kejadian Roger mati Dan Sheriff Davis, ayah PJ Keesokan harinya 4 Juli, mereka akan meninggalkan kota tersebut Setelah Zoe konser bersama band-nya Setelah Zoe selesai dan mereka pun bergegas pergi Mereka pun diburu Zoe yang terpisah dari Amber dan Lance Tersesat di tempat yang sangat gelap Ia pun berteriak ketakutan memanggil Amber Zoe pun tewas disaksikan oleh Amber dan Lance Mereka pun bergegas bersembunyi Ketika itu mereka mendengar suara Sheriff Davis Yang sedang memonitor anggota polisi lainnya Bahwa ia menemukan mayat wanita yaitu Zoe Amber dan Lance pun menduga bahwa Sheriff Davis lah sinelayan itu Sin berpindah ke Colby yang sedang mabuk berat Lewat telepon Amber mengatakan bahwa Sang nelayan bukanlah Sheriff Davis Amber berusaha mengingatkannya agar segera pergi Tapi sinelayan lebih sigap menyergap Colby Colby pun tewas Amber dan Lance yang mengetahui hal tersebut Lari sejauh mungkin dari tempat itu Dan bertemu dengan Deputi Hafner Deputi Hafner mengarahkan shotgunnya ke arah mereka Dan ia mengetahui apa perbuatan mereka di tangan 4 Juli tahun lalu Roger lah yang membongkar semuanya Lalu Deputi Hafner memerintahkan mereka untuk masuk ke mobil polisi Saat pintu mobil dibuka terdapat mayat Zoe Mereka semakin yakin jika yang melakukan semua ini adalah Deputi Hafner Tapi Deputi Hafner menyangkalnya Dan secara tiba-tiba muncul sinelayang di belakang Deputi Yang bergegas menembaknya Amber pun menabrak sinelayan sampai jatuh pingsan Jadi siapakah sebenarnya sinelayan ini? Ternyata itu adalah setan berwujud manusia yang sangat menyeramkan Mereka pun menyelamatkan diri Dan mencari cara untuk mengalahkan setan tersebut Yaitu menghancurkan pengaitnya Dengan menjebak sinelayan Tetap saja mereka tidak berhasil Lance yang menjadi luka parah dan Amber yang berhasil diterjang di dalam mobil penggiling Perlahan lain itu berhasil dimustahkan dengan mobil penggiling tersebut Amber dan Lance pun selamat Satu tahun kemudian Amber yang sedang di Nevada mengendari mobil sambil mengobrol dengan Lance lewat telepon genggam Tiba-tiba banyak meletus Lalu ia menepikan mobil ke pinggir jalan Amber melihat bahwa mobilnya seperti ditusuk oleh benda tajam Kemudian Amber merasakan firasat buruk Dan Film pun selesai Finally saya bisa bertemu kembali dengan kalian Mohon maaf jika videonya terlamat upload Yang jelas dan pasti untuk seterusnya Channel ini akan membahas review film-film yang seru dan unpredictable Untuk teman-teman yang mau request film apa yang saya review Silahkan tulis di kolom komen ya Video selanjutnya saya akan segera merangkum kembali film-film horror Atau thriller yang lebih seru tentunya Request-request video beberapa sudah ada yang masuk Maksud saya proses Saya ingatkan kembali Jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian Siapa tau mereka menjadi ikut ribut dengan video yang saya suguhkan Sampai ketemu di next video See you next time And wassalam